Hey what's up my brrrrrr Bebe bela instagram and all social media user in the world Oke my brrrrrrrr Semua welcome back with Mira dan Dandy Purudinata Di channel paling adun pih So yeah my friend dan my brrrrrr Semuanya Dan oke temen-temen jadi sebelum kalian nonton videonya Kalian jangan lupa klik subscribe Ayo kita kejar bulan ini 50 ribu subscriber Dan tahun ini 100 ribu subscriber Yang my friend dan my brrrr Amin ya Allah Dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temen-temen semua Ya jadi video kali ini gue bakal ngasih tutorial Dan trik bagaimana caranya Supaya kalian bisa ngebalikin tim kalian Kalau misalkan tim kalian Ketimpa ya bang Akun gue ketimpa bagaimana caranya untuk ngebalikin ya bang Jadi gue bakal langsung bikin tutorialnya Dan memang agak susah juga Karena pihak konami Akan meminta data-data penting kalian Ya data-data detail kalian Maksudnya data detail kalian Yang ada di akun PES 2019 kalian Kayak gitu temen-temen semua Jadi kita udah tahu Jadi tunggu apa lagi Kita langsung aja ke gamenya Laskin-laskin 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 Semuanya Oke temen-temen semua Sekarang gue udah ada di homeskin dari PES 2019 Dan kita langsung aja ke support Ya ke support Abis itu kita ke kontak atau Fact Ya Ya itu pokoknya Dan terus kita ke inquiry form Jadi kita bakal ngisi form yang ada Dan disediain oleh Pihak dari konami Disini dia Kita dikasih tau mau Gimana gitu Mau yang mana katanya Jadi kita bakal pilih yang I cannot restore Ya restore my account using data transfer Jadi kita gak bisa data transfer Karena Tiba-tiba akun kita ketimpa gitu Seharusnya akun kita Yang akun biasanya utama Eh malah Akun ngulang Kayak gitu temen-temen Ya kayak gitu Kasusnya Dan langsung aja kita Pencet I cannot restore my account using data transfer Yang paling bawah Ya Nanti disini dia kasih Ceramah Dan kita tinggal chat A cat Ya aja Dan kita masuk Ke web dari Konami Nyal langsung Nah disini temen-temen Kita bakal dimintain Dan diinterogasi oleh Pihak konami Seputar tentang akun kita Yang lupa Itu Bukan lupa sih Maksudnya Ketimpa gitu Ma friend Mulai dari emailnya Email kalian nih Ya email kalian Dan gunanya apa sih Untuk mengirimkan Akun Kalian lagi Dan kalian tinggal Masuk kembali Gitu Dan tinggal tunggu Nanti langsung ke Masuk ke Pasenya langsung Udah berubah lagi gitu Dan konfirmasi email Terus owner name nya Jadi Namanya tuh siapa Dari akunnya Kayak punya gua Namanya edumpisun Kayak gitu Terus yang selanjutnya Dia meminta Akun ID Wis2 Restore Ya Akun ID Wis2 Restore Jadi akun ID kalian Jadi ID kalian Mintain balik lah Gitu coy ID kalian yang biasa Di Om screen sebah kiri No itu masukin Pasti kalian punya lah Masa gak punya sih Kan mau gak balikin Karena kan ketimpa Bukan lupa Ya Dan selanjutnya Ditanyain lagi About account inquiries Hah Ini dia yang agak rebat Jadi name your Of model team Kayak gua Misalkan Liverpool PSG atau apa Nah ini agak ribet Kalau timnya gak Punya lisensi Terus yang selanjutnya Tim name Jadi nama tim kalian Selanjutnya Tim name shortland Nah jadi singkatan Dari nama tim kalian Dan selanjutnya Yang bakal ditanyain sama konami Adalah Champion level Dan juga champion level sim Nah ini dia Kalau kalian sayang sama aku Kalian pasti kalian inget Dan kalau kalian gak pernah main champion Ya santai aja 0 0 Hah Atau gak 1 1 Terus yang selanjutnya Name of your players and managers Hah Nama dari pemain lu Dan juga Manager lu Ya Sebutin aja beberapa gitu Please enter your version and levelnya Hmm Kayak gitu Dan juga levelnya Dan selanjutnya Yang ditanyakan adalah Did you start the ad Ya Ditanyainya ini Ini hari Bulan Tahun Gitu temen-temen Ya kapan lu main Pake akun itu Yang kedua Terakhir kapan lu Buka akun itu juga Dan besoknya hilang Itu kapan Terus yang selanjutnya Name of the device model and the version of OS when the app was started Hah Ini agak Kalau gak salah ini model device nya tuh apa temen-temen ya iOS Android Atau apa Kayak gitu Terus disini versinya versinya berapa Ya OS nya Kalau misalnya OS mungkin Nougat atau apa Kayak gitu-gitu Temen-temen Dan selanjutnya Dia menanyakan Sisa koin di akun lu Kayak gitu Ma friend dan ma bro Ya Terus item purchase story nya ada gak Jadi lu ada history Pengisian gak Nah ini yang agak ribet ya Tapi gak apa-apa Nanti lu isi aja yang berapa Pernah ngisi berapa Misalkan kalau misalkan kalian top up nya legal Isi yang legal nya tuh berapa Kalau yang ilegal Isi aja yang legal nya tuh berapa Kalau dilegalin Kayak gitu temen-temen Terus connection to game service Ya Jadi kalau misalkan kalian udah mengisi datanya nih Semuanya nih ya Temen-temen semua Kalian tinggal tunggu Tinggal klik next Dan tungguin Sampai Konami Ada balasan dari konami Biasanya langsung aja dia masuk ke akun lu Atau gak lu bakal dapet email dari konami Kayak gitu Sekitaran ya Seminggu lah Paling lama Ya Seminggu dua minggu lah Ditungguin kayak gitu temen-temen Jadi ya Seperti itulah tutorial nya Dan oke temen-temen semua Jadi segitu aja tutorial dari gua Ya ini tutorial nya cara Supaya kalian yang akunnya ketimpa Bisa balik lagi Bukan kalau misalkan kalian lupa gmail Atau lupa konami id Bukan Ya Karena kalau kalian lupa gmail dan password nya Itu kasusnya beda Ya Itu lupa temen-temen Lupa password dan gmail Bukan konami id Jadi beda jauh Itu caranya Ya ada lagi Kalau emang udah lupa ya udah Lupain Cuman kalau emang Bener-bener lupa gmail nya itu Ada cara lain yang Youtube sediain Kalian tinggal tonton aja beberapa video nya Cara Supaya gmail kalian balik Kayak gitu My friend dan my brother Oke my brother Terima kasih buat temen-temen semua Yang udah Nonton video ini Semoga video ini bermanfaat Semoga Itu juga cara gak bisa Karena emang agak susah sih Cuman Insya Allah bisa Kalau kalian inget dan sayang sama akun kalian Oh weh Jadi ya Bye bye Gua randai nanti pura nata Keep working And stay humble Bye Peace out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next Roll ball Dan ada giveaway Ya doain